sehari, hari-hari kalau udah judulnya, bayar hutang membayar hutang, jujur, jujur anda itu yang terfikirkan doa atau usaha usaha kan? usaha itu loh salahnya kita bodohnya kita ya, bodoh dan salahnya kita kalau membayar hutang, kok mikir usaha dulu salah yang bisa melunaskan hutang, siapa? Allah awali semua itu dengan Allah dan jangan pernah bisa dengan Allah, dan jadikan Allah itu selalu ada sampai di ujung, sampai kapanpun, itu ada Allah nah mestinya kalau kita mau bayar hutang dan pengen hutang itu lunas tuntas, nomor satu ya, niat bayar niat mbak, bayar itu nomor satu kalau udah niat bayar maka kan upaya upayanya apa? biar lunas betul kan ya? nah upayanya apa? ya minta sama Allah minta sama Allah caranya minta bagaimana? ya tanya sama kanjeng Nabi Muhammad kanjeng Nabi caranya minta biar hutang lunas bagaimana? oh ada banyak doa Nabi doa pelunas hutang gitu kan ya mesti ngomong saya udah baca tapi gak lunas-lunas mocomu keliru cara nih cara bacamu keliru ya cara bacamu keliru dan itu harus istiqomah harus istiqomah eh baca nih doa-doa Nabawi tapi dengan yakin habis solat jangan ditinggalkan udah ya nih Alhamdulillah doa pelunas hutang udah dibaca belum tuh ya ya kan Allahumma kfini bihalalika an hauramika wa agnini bifadlika aman siwat dan macam-macam ada banyak itu doa pelunas hutang baca itu kalau ini sudah dibaca doanya ya sudah dibaca kemudian hati jangan pedot minta jadi di dini hati gitu loh ya mudah-mudahan berkat majlis ini hutang-hutang saya bisa lunas nah ini usah doa buat diri saya sendiri loh amin amin makasih makasih terima kasih atas keikhlasannya mengaminkan doa saya amin tadi ya makasih jenengan pedi dikira doakan jenengan begitu kan ya usah doakan diri saya sendiri lo dini hati gitu loh niat datang majlis niat mudah-mudahan berkat datang majlis ini doa apa namanya hutang saya lu lunas baca Al-Quran selesai ya Allah mudah-mudahan dengan berkat baca Al-Quran ini dosa diampuni hutang lu lunas jangan pedot itu jangan pedot itu upaya yang terbaik upaya yang terbaik setelah itu apa ya setelah itu baru usaha ke pasar nawaitu cari uang untuk bayar hutang ke toko nawaitu cari uang untuk bayar hutang nah begitu dia udah doanya gak pedot usahanya ada nah nanti Allah yang mencairkan caranya Allah mencairkan bagaimana gak masuk akal caranya Allah mencairkan gak gak masuk akal jengan kalau saya ceritakan pengalaman saya pengalaman saya nanti tambah sampai subuh gak rambung-rambung ya gak rambung-rambung caranya Allah mencairkan itu gak masuk gak masuk akal gak mungkin kok istri nanti jurul subhanallah ya kok ternyata ya kok luar biasa ya oh nanti oh-nya kebanyakan itu ya tapi gitu syaratnya apa doa yang yakin kemudian usahanya aja jalan apapun yang bisa dilakukan kalau bisanya itu memang apa namanya jual koran dia jual koran bisanya itu dia apa namanya itu sepatu di semir ya nyemir sepatu ya nyemir sepatu kalau mentok ternyata gak bisa apa-apa Maksudnya gak bisa apa-apa bisa jalan gak bisa ya malaku bisa jalan ya jalan kemana yaudah main ke rumah temen ya niat tapi niat mau usaha untuk bayar hutang niat itu nanti Allah akan memberikan jalan yang tidak masuk akal mau contoh ya saya mau contoh ya contohnya saya ajar ada apa tok ya saya harus bayar ya saya harus bayar tagihan cicilan cicilan hutang tanah rodoh karena cicilan hutang tanah rodoh ada berapa berapa orang gitu kan ada yang satu orang itu tiap bulan sekitar sembilan juta setengah satu orang sembilan juta setengah karena ada orang-orang yang baik hati mincemi saya kan ya nah sembilan juta setengah bulan ini uangnya belum ada bulan ini uangnya belum belum ada tiba jamnya tanggalnya dateng tingdung tanggalnya bayar hutang tanah musola cek saldo gak ada duitnya duitnya gak gak ada ya kan ya tapi 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 ada tapi-nya gitu apa ya ini Edwin kan Allahumma salli wa salli mu'ala baca sholawat kan mau sholat baca sholawat ini baca sholawat saya tak niati mudah-mudahan berkat sholawatnya teman-teman saya gitu ya rejeki datang grojok dari arah manapun tanpa terduga gak pake susah payah jangan ditiru jangan jenengan usaha saja yang capek-capek ya kan ya silahkan usaha yang capek-capek ini ada yang sholawat amini gitu subhanallah itu tanya mas wahid ada gak sengaja buka handphone klunding SMS masuk habib ada murid yang bisa disuruh datang ke rumah gak ini saya ada uang 9 juta lebih ya pengen saya sedekahkan untuk majlis ar-rauto saya jawab SMS juga klunding ada loh iya alamatnya dimana gitu kan oh deket saja mas wahid berangkat balik bawa uang 9,3 persis seperti jumlah yang dibutuh butuhkan masuk akal gak itu gak masuk akal ya karena pun nyoton yono kok ya mesti setan walaupun sudah di penjara mampu menjangkau misi injenengan itu kan Habib Novel kalau saya gak mungkin itu setan yakin yakin sama doa yang yakin orang saya sama doa orang lain saya paling yakin ada orang doakan saya amin insyaallah insyaallah kabul yakin sama doa doa ini punya kekuatan yang luar biasa gini saya mau merangkan rahasia ini tapi tolong jangan diceritakan orang lain ini sesuatu yang sangat rahasia top secret ini ini rahasianya para wali tolong jangan diceritakan orang-orang kalau anda sudah wali semua boleh dengar ini entah wali murid wali apa wali entah wali nikah rahasia doa orang kalau doa yang diucapkan apa Allahumma betul kan ya Rabbi Rabbana betul kan ilahi yang dipanggil siapa itu Allah jadi ya Allah ya Allah ya Allah orang doa itu manggil Allah saya mau nanya di Amerika ada telpon 911 begitu orang call 911 langsung operatornya jawab emergency call apa ini ada apa lokasi anda dimana apa yang bisa kami bantu tolong ini kami ada kecelakaan kami butuh ambulan lokasi di sini langsung itu 911 operatornya menghubungkan kepada rumah sakit terdekat ada kecelakaan di sana polisi selesai masalah mungkin gak sampai 5 menit betul itu baru manggil 911 paham baru manggil 911 langsung masalahnya ditangani itu di Amerika kita lihat di film kan begitu ya nah sekarang yang kita panggil bukan 911 yang kita panggil Allah dan Allah itu maha mendengar dan maha mudeng maha ngerti kemudian anda manggil kusti ya Allah Allah langsung jawab ambaku ada apa lebih abdi salto yang lengkap yang lengkap laporannya alamatnya yang jelas kan begitu nah disitu nanti Allah akan ngirimkan itu agen-agen terdekat untuk menyelesaikan masalah kita dikirim sama Allah ini kamu pulang ke sana kamu pulang ke sana ini bantu pulang ke sana kamu pulang ke sana akan dikirimkan kalau urusannya butuh guru Allah akan kirimkan guru urusannya butuh pekerjaan Allah akan kirimkan orang yang akan mempekerjakan kita urusannya kita itu butuh solusi Allah akan kirimkan orang yang berikan solusi asal kita manggilnya benar lawang telpon 910 yang gak nyambung 910 yang gak nyambung 911 itu berapa 911 betul kan nah coba kita ini ini rahasia doa doa tuh manggil Allah gak sembarangan Allah dipanggil ya Allah emangnya gak dateng langsung ini ada apa kamu kok manggil manggil nama Allah apa yang kamu perlukan nah kalau yang doa itu orang yang jengkelin ya orang yang jengkelin itu cepat dikabulkan kalau jengkelin cepat dikabulkan Allah akan bilang aku seneng kerunggu suara ini saya gak seneng denger suaranya itu minta apa kasih kasih minta apa kasih itu itu kalau jengkelin tapi kalau yang doa ini orangnya baik menyenangkan sama Allah repeat tolong diulang tolong diulang besok diulangi lagi besok diulangi udah ini permintaan kita tampung semua besok diulangi makanya kalau belum kobul-kobul itu berarti jenengan dicintai Allah mestinya bangga Alhamdulillah Allah Allah seneng sama saya ini Ya Allah begini Ya Allah begini Ya Allah begini Ya Allah begini udah kasih dulu lima yang sepuluh yang sepuluh nanti dulu ya biar dia besok doa lagi Ya Allah begini Ya Allah begini Ya Allah begini mintanya banyak yaudah kasih dulu tiga itu yang tujuh besok itu ya besok minta lagi istikomah dia minta ya satu demi satu diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak langsung semua kenapa ini mahbub inda Allah karena dicintai Allah suaranya itu disenangi Allah disenangi malaikat nah kalau jenengan termasuk yang mana yang disenangi Allah atau yang kira-kira gendang langsung sepuluh yang mana nah mudah-mudahan kita termasuk yang suaranya disenangi Allah ta'ala ya tapi ya kubul gitu kan ya kubul ya tetap kubul mintanya yang banyak makanya mintanya yang banyak A, B, C, D sampai Z gitu kan nanti ada berapa yang gak dikabul-kabulkan dulu gitu ya ditunda ada berapa poin ditunda kenapa Allah seneng kita minta terus jadi doa itu manggil Allah gak sembarangan Nabi Yunus alaihissalam masuk ke perut ikan paus ya hayu ya qiyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin gak minta apa-apa kan ya hayu ya qiyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin kedalaman kedalaman ya gelapnya apa namanya malam kemudian gelapnya perut ikan paus tiga kegelapan lengkap itu peteng dedet sa'poli ya hayu ya qiyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin gak minta apa-apa Nabi Yunus kenapa ya sebetulnya kan mintanya gak usah diucapkan loh ya menggarapnya minta ya gimana caranya selamatkan begitu gak perlu diucapkan tapi manggil ya hayu ya qiyum yang maha hidup yang maha berdiri sendiri mengurus makhluknya la ilaha ila anta estu kok ya Allah gak ada Tuhan kecuali aku aku ini sungguh termasuk orang yang zalim ya Allah udah begitu terus Allah ini seneng dengar semaranya ya ya minta ini tapi Allah tau kan permintaannya apa Allah maha mendengar dan Allah maha mudeng lah beda dengan kita-kita ini kadang kita tuh gak mudeng sanepan Habib ya Alhamdulillah Habib sehat seger Alhamdulillah bangunannya semakin gede oh ya Alhamdulillah ya sekarang itu cari kerjaan susah cari kerjaan susah Habib apa iya iya Habib cari kerjaan susah itu sampai anak saya tuh tiga bulan gak saya bayar SPB-nya kok oh begitu iya nah terus sekarang apa ya udah gini Habib yang penting hadir majelis ya nganggur masih hadir majelis ini orang gak minta orang gak minta tapi menceritakan kondisinya A, B sampai Z terus jangan cuman ngomong ya mudah-mudahan sukses ya mas ya kira-kira-kira menung sopokewan ini justru orang yang baik kan ya dia menyembunyikan mau minta malu dia cuman menceritakan kondisinya menceritakan kondisinya ya nah kita ini gak mudengan sudah diceritakan kondisinya ya tetap gak gak ngasih nah kalau Allah kita gak usah cerita Allah ngerti Allah ngerti makanya kita manggil Allah 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 dengan sendirinya kok butuh kita itu dipenuhi Allah 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 itu yang manggil-manggil itu masalahnya apa sih masalahnya apa masalahnya ini masalahnya itu udah malaikat beresin malaikat yang beresin orangnya gak ngerti apa-apa masalahnya dibereskan sama Allah subhanahu wa ta'ala makanya ini yang harus kita ajarkan pada diri kita sendiri apapun masalahnya nomor satu pokoknya tewajuh ilallah ngadep kepada Allah lah selama ini kita salah apapun masalahnya mikir usaha dulu kan kurang ajar emangnya kamu bisa jadi apapun masalahnya jangan mikir usaha dulu tapi mikir ke Allah dulu ya Allah tolong saya tolong saya terima kasih Terima kasih.